Nama aku Ade, petugas call center dan customer support di OkeJet. Aku suka kerja ini, karena aku termotivasi untuk selalu ceria. Dan sesuai job desk aku, customer support, aku selalu siap membantu customer siapa saja. OkeJet adalah perusahaan startup yang gue kembangin sama partner gue. Perusahaan ojek online yang gue rintis ini memang bukan yang pertama. Tapi gue suka karena manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Halo, semangat pagi dengan OkeJet, supaya oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Aku percaya, kerja harus pakai hati. Harus yakin, adalah kunci menuju kesuksesan. Berarti siap mendengarkan keluhan pelanggan dong. Siap dong mas, apa mas keluhannya? Gini mbak, gue tuh bingung maunya bokap apa. Gue udah kuliah ngikutin yang beliau mau. Masih salah aja. IP lah, uang kuliah lah. Kadang gue bingung mbak. Orang tua itu harus dioramatin tapi kok... Maaf mas. Mas ini pelanggan bukan? Iya. Username Ratapan Semesta. Coba dicek. Bentar ya mas. Ada kan? Iya sih mas, ada. Tapi kan ini masalah pribadi mas. Bukan masalah tentang pelayanan OkeJek. Jadi saya gak bisa bantu ya mas. Iya, maaf ya mas. Iya, selamat pagi. Gimana lo? Bentar, bentar. Berisik ini. Gue melipir dulu ya. Betul meeting atau party sih? Orangnya mau ketemuan di party, Prim. Gimana, gimana? Enggak. Hari ini sama besok itu jadwalnya briefing rutin. Buat calon driver OkeJek yang baru. Ya berarti dulu dong, Prim. Kan gue lagi di Amsterdam ini. Kita kan bisa pakai webcam. Nanti biar laptopnya gue taruh ruangan briefing. Dan semuanya bisa pada lihat. Prima. Di Amsterdam masih jam 4 pagi. Partinya bikin capek. Eh, meeting maksudnya. Meeting. Aduh, males gue. Gue Prima. CTO OkeJek. IQ 147. Gue lebih milih ngelarin masalah-masalah yang kayak beginian. Daripada harus ngedepin orang. Orang. Mbak Prima. Makan apa? Ini aja deh. Belum laper. Bukan. Itu Mbak Prima lagi makan apa. Kok kayaknya enak banget. Gue gak ngerti spesies manusia. Kucing aja bisa lebih jelas. Apa yang ada di pikiran orang ini? Apa sih isi kepala ini sehari-hari? Apa? Nih, lihat nih. Tuh. Oh, jangan kesini tuh. Canggih amat. Hebat deh. Om, om. Kesana om. Loh, loh, loh. Apa ini keluar rute sih? War rute apaan sih? Ini harusnya lurus aja. Ini kenapa belok kiri? Waduh. Halo, semangat pagi. Dengan Hoke Jack. Supaya oke hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Mbak. Tadi saya ngoder Hoke Jack buat nantar anak seles. Tapi kok malah dibobo muter gitu? Oh, ya? Iya, keluar jalur. Ya ampun. Kasian banget. Tapi anak ibu gak kenapa-napa kan, Bu? Ya gak kenapa-napa sih, Mbak. Tapi naksi idet elat masuk kelas, loh. Iya, Bu. Kalau nilainya jelek dan gak naik kelas, mau tanggung jawab. Mbak harusnya ngerti dong perasaan saya. Iya, saya bisa ngerasain kok jadi ibu. Kok kamu gak nangis, Bap? Cari solusinya dong. Gimana, Ke? Saya gak nangis kok, Bu. Saya cuma sedih aja. Iya, ibu yang sabar ya, Bu. Ya, terima kasih sudah menghubungi Hoke Jack, Bu. Kenapa, Dik? Oh, Prima. Iya, ibu yang marah-marah. Nangis lagi. Lo tuh ya, super sensitif. Labil. Mas, mas. Cepetan dong. Mas. Bisa cepet dikit gak? Pelan asal selamat itu yang terpenting, Pak. Kalau pelan, saya bisa terlambat, Mas. Kalau masnya lambat, saya bisa telat. Kalau saya telat, proyek saya bisa batal. Kalau proyeknya batal, saya jadi rugi. Ngerti, Mas? Ngerti, Pak? Eh, cepet. Stop, stop. Hah? Stop, Mas. Stop. Kenapa, Pak? Ada yang ketinggalan ya? Kita putar balik aja, Pak. Enggak usah. Saya kakinya. Ini juga, ya. Katanya, buru-buru, Pak. Takut terlambat. Eh, Mas. Kalau rambut berantakan, penampilan saya jadi gak oke. Kalau penampilan gak oke, nanti klien saya gak senang. Kalau klien saya gak senang, proyek saya bisa batal. Kalau proyek saya bisa batal. Bapak pasti rugi. Tepat! Kayaknya gue butuh liburan juga deh. Gue tuh mendingan matangin bahasa program sih, daripada... Daripada apa? Lo tau gak? Si adek tuh aneh, parah. Labil. Bisa tiba-tiba nih ya, dia ceria, terus tau-tau dia nangis bombay. Gue rasa tuh dia rada-rada... Eh, gimana-gimana? Gak kedengeran, Prim? Dek, lo gak dari tadi dengerin omongan gue, kan? Gimana, Prim? Gak dengerin gue tadi. Lo bilang apa? Adek labil. Bisa gak lo pura-pura gak dengerin aja? Kau? Sampai jumpa.